Intro Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Roswat Setoyo Sabtu 1 Juli 2023 Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama Demikian firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan Demikian firman Tuhan Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Nasrenungan pagi ini merupakan ayat penghantar bagi umat Allah yang akan segera memasuki suatu era baru yaitu kembali dari pembuangan Babel Yesaya menyebutkan sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku Keselamatan yang dari Tuhan tidak lama lagi Ini berarti penantian mereka selama 70 tahun di pembuangan berakhir sudah Janji keselamatan dan janji pemulihan umat Allah telah digenapi Berakhirnya pembuangan Babel Berakhirlah penderitaan Umat Allah memasuki suatu suasana sukacita yaitu pemulihan umatnya Namun harus dicatat bahwa pengembalian umat Allah ke Yerusalem bukanlah usaha mereka atau karena kemenangan melawan Babylonia Tetapi karena Tuhan sendiri yang memerintahkan Raja Kores membebaskan umatnya Mengembalikan mereka pulang dengan harta benda dan diberikan segala pembekalan pembangunan kembali Baik cuci dan tembok Yerusalem Dalam memasuki suasana baru ini apakah yang harus mereka persiapkan Sama seperti ketika Musa membawa bangsa Israel ke tanah kanaan Allah melengkapi dan membentuk umat Allah yang taat terhadap Taurat atau hukum Musa Mereka harus setia kepada Allah dan taat beribadah kepadanya Demikianlah umat Allah yang kembali ke Yerusalem Mereka akan meninggalkan Babylonia kembali ke kampung halamannya Hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mereka adalah Taat pada hukum dan menegakkan keadilan Yang pertama taat pada hukum Umat Allah memiliki hukum Taurat yang diwariskan dan diajarkan secara turun metemurun Di dalam hukum Taurat Umat dibentuk untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Dan mengatur relasional sesama manusia atau etika sosial Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi umat Allah Tidak mengetahui hukum Karena selain memiliki buku Taurat Setiap orang tua wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya Dan terpatri dalam hati sanubari mereka masing-masing Memelihara hukum bagi umat Allah adalah sangat penting Karena di dalam hukum Taurat kita mengenal kehendak Allah Sebagai umat Allah kita harus memelihara dan melakukan kehendaknya Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah namun mengabaikan kehendaknya? Yang kedua tegakkanlah keadilan Adil adalah sikap yang memberikan kesamaan, persamaan, dan keseimbangan bagi setiap orang Keadilan ini penting untuk menghargai harkat dan martabat manusia Siapapun kita harus menghargai sesama Jangan karena kekuasaan yang dimiliki sehingga berlaku sewenang terhadap orang lain Dengan menegakkan keadilan ini Semua orang terjamin hidupnya Setiap orang terjamin haknya di tengah-tengah masyarakat Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan Inilah harapan Yesaya akan status umat baru yang kembali ke Yerusalem Umat yang demikian akan menjadi status umat Allah yang baru Penuh kasih dan penghargaan terhadap semua orang Karena memelihara hukum dan berlaku adil Sahabat yang baik hati Orang percaya adalah orang Israel yang baru Yang dipanggil dan dibentuk menjadi umat Allah di dalam diri Yesus Kristus Yesus Kristus adalah pemenuhan dari semua hukum Taurat Hukum dan keadilan adalah kasih dan pembuktian hidup Di dalam kasih itu harus memelihara hukum dan berlaku adil Jadi ketiganya adalah suatu kesatuan di dalam hidup orang percaya Kasih tanpa keadilan kita akan buta Hukum tanpa kasih kita legalistik Keadilan tanpa hukum manusia akan anarkis Karena manusia akan membuat ukuran keadilan masing-masing Maka renungan pagi ini mengajarkan kita Melengkapi hidup kita di dalam hukum keadilan dan kasih Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga kami bersyukur untuk anugerah hari baru saat ini Tolong dan kuatkanlah kami untuk dapat selalu taat melakukan firman Dan selalu berjuang untuk menegakkan keadilan dan kasih di dalam kehidupan kami Di dalam Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita Dengan melakukan protokol kesehatan Dan kita menjalani hari kita dengan bahagia Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya